your spirit is broken balik lagi dengan banggolet disini kita main game Mabino GFL lagi oke saat ini gue coba update untuk gameplay arenanya ya sudah season 2 karena untuk rankingnya di update 1 minggu sekali disini periode tanggal 13 Januari sampai 19 Januari 2020 dan ranking gue disini masih di 172 ya teman-teman skornya 78.296 gue sudah menjalankan battle sebanyak 130 kali dan highest victory 5x win-win 98 ini kenapa gak 100% karena gue pernah sekali itu disconnect jadi kalau kita disconnect itu langsung langsung auto kalah ya oke kita saksikan sih untuk ranking rewardnya sebenarnya gue ngincer ranking 4-8 sih tapi susah banget ya masuk top 100 aja udah 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 keren banget istilahnya kecuali kalian bener-bener ingin fokus ya dan beli di tiket gak salah 3 atau 4 kali pertama itu masih 20 nausil tapi setelahnya itu mungkin bertingkat ya terakhir 50 habis 50 mungkin berapa gue gak tau 70 mungkin ya jadi kalau kalian mau cepat untuk ranking rewardnya mau gak mau kalian harus habisin atau invest di nausilnya ya teman-teman paling gak bisa masuk top 100 sampai akhir seasonnya karena ini keren banget dapet wingsnya ini tuh kalau dapet ini mantep banget ya kita coba aja oke sebelum itu kita coba lihat dulu tuh rankingnya disini kalau di guild gua sih masih nomor 1 ya ini para guildnya rip ojan ini kayak guild dari Indonesia ini top 5 nya rip ojan semua nih skornya semua ada mentok cuma yang nomor 2 doang ini dari clan liberation yang langsung aja kita start tadinya gua pengen pake kelas alchemist ya tapi biar cepet aja gua pake kelas archer yang udah title atau ability nya tuh udah lumayan tinggi udah jadi top archer jadi gampang untuk sikat musuhnya ya cepet gitu oke jadi untuk elainya disini ada gua ganti satu elai gua lupa namanya boss abid ini nih si dinasi ya di dinasi gua replace dengan itu ya yang yang attacknya tuh balance disini gua lupa namanya siapa nih yang luarin attacknya kayak boneka itu ya itulah ya karena untuk starnya itu udah bintang tiga jadi kalau elai yang udah bintang tiga itu bisa bawa dua guard ya itu kelebihannya so sebisa mungkin beli untuk ke start dari elainya kan itu penting banget untuk upgrade elai kemudian kelemparan upgrade elai atau evolusi dan bisa pick untuk apa untuk skill yang baru upgrade skill itu butuh gold banyak banget ya teman-teman jadi kalian harus bener-bener simpan untuk gold nya untuk upgrade skill elai oke kita lawan siapa nih archer juga ini gampang sih tapi untuk skillnya gw lihat sih gak terlalu sakit ya tapi lumayan si damage nya jadi kalau bisa sih lawan pick nya yang paling bawah yang hard semua agar reward nya tuh gede ya bisa punya chance sudah pada reward gede jadi pilih musuh yang hard terus biasanya sih gak bakal lebih dari level CP teman-teman tapi ada beberapa kali gw temuin CP nya di bawah tapi level nya udah tinggi tuh harus hati-hati ya so disini kalau temen-temen lagi gw informasikan kalau mau pakai elai ini untuk petal di arena ini kalian dapat bonus ya ini kan gw gak no bonus ya kalau bisa biar point kalian tinggi disini ini kalian pick atau pakai ali yang ada disini temen-temen ya gua lupa nginformasikan tadi jadi itu adalah tips untuk naikin apa point di arena biar ranking nya itu naik juga kalau disini si dinasinya gw off-in oke iju oh dia pakai ini alchemist ya gaya 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 alchemist kalau alchemist sih mungkin belum banyak yang yang sudah mencapai top alchemist kecuali dia main mungkin pakai joki ya gw yakin ini si playernya ada yang main pakai joki ya kalau nggak nggak mungkin mereka bisa cepat itu ya untuk upgrade skillan cp set levelnya oh iya gw juga pengen update gw sekitar 3 hari yang lalu dapet ini ya wingsnya udah ke unlock tuan swing namanya ini lumayan keren ya ini dan ini adalah wings yang permanen ya temen-temen ini nggak perlu khawatir jadi semakin menambah koleksi lanjut lagi level 100 114 cp-nya 113.137 oke kita challenge harusnya gampang ya oke jadi kalau aku lihat sih kelas atau ability dari archer ini kelemahannya itu kalau ketemu sama ini ya kelas-kelas warrior ini kebetulan aja untuk karena cp gw tinggi ya oke lanjut lagi 2 lagi wow reyani arin 859 dan disini untuk skillnya atau pasif skillnya gw ambil yang fierce tadi makanya untuk stamina gw cepet banget terkuras tadi kan tapi itu nambah atau nge boost damage banget itu jadi sakit banget walaupun untuk stamina nya cepat berkurangnya tapi cocok banget untuk battle seperti ini atau arena ya di arena ya oke udah mentok untuk tiket tiket normal tiketnya atau daily tiketnya udah habis so bagi temen-temen yang ingin nge push lagi untuk ranking reward nya bisa beli disini di non-shill dengan harga 20 ya jadi masih murah banget kalau gak salah setelah 5 5 kali beli dia naik jadi 50 dan kelipatan seperti itu oke mungkin itu dulu update dari banggolet kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya temen-temen oke oke banggolet sign out dulu jumpa lagi di video berikutnya ciao